Musa bin Nusa'ir Musa bin Nusa'ir Musa'nif disini memberikan judul Musa bin Nusa'ir Menyempurnakan Futuhat bersama dengan Tariq bin Ziyad Pembahasan kita sebelumnya Kita membahas tentang Upaya penahlukan Andalus Dimana Andalus ditahlukan Di bawah pimpinannya Tariq bin Ziyad Tariq bin Ziyad Adalah panglima Dimana dia Bawahan dari Musa bin Nusa'ir Musa bin Nusa'ir Pada masa itu Adalah gubernur Wilayah Afrika Utara Sedangkan Tariq bin Ziyad Adalah bawahannya Musa bin Nusa'ir Tersebut Nah ketika kemudian Tariq bin Ziyad Berhasil Menaklukkan banyak wilayah Di Andalus Musa bin Nusa'ir Kemudian ikut serta Musa bin Nusa'ir Kemudian ikut serta Ikut serta Insya Allah Pendapat yang tepat Bahwa Kenapa Musa bin Nusa'ir Kemudian ikut serta Musa bin Nusa'ir Kemudian ingin Memastikan bahwa Jalannya Futuhat Di Andalus Itu berjalan dengan baik Karena Berdasarkan riwayat Yang kita terima Bahwa Tariq bin Ziyad Sistemnya itu Bergerak dengan sangat cepat Sehingga Dihawatirkan kemudian Wilayah yang sebelumnya Sudah dikuasai Ketika pergerakannya Terlalu cepat Memanfaatkan Momen Kekalahan Pasukan Kristen Yang beruntun Di Andalus Maka dikhawatirkan Daerah-daerah yang ditinggalkan Itu nanti Kurang terperhatikan Nah Musa bin Nusa'ir Ingin memastikan bahwa Hal tersebut Tidak terjadi Musa bin Nusa'ir Ingin memastikan bahwa Futuhat yang terjadi Di Andalus Terjadi dengan baik Sehingga Insya Allah Ini menjadi sebab Kenapa Musa bin Nusa'ir Kemudian Apa namanya Memutuskan Untuk Berangkat ke Andalus Untuk ikut serta Ke Andalus Ini barangkali Catatan penting Yang perlu Untuk kita perhatikan Bersama Kita lanjutkan Musa Nif menyebutkan Tawajaha Musa bin Nusa'ir Ba'adaan wassalatul anba Bina jahri Tariq Musa bin Nusa'ir Berangkat Ke Andalus Setelah dia mendengar kabar Tentang Suksesnya Tariq bin Ziyad Tujuannya apa Menyempurnakan Penahlukan yang besar ini Menahlukan Pembukaan Wilayah yang besar ini Di Andalus Musa Ingin memastikan Bahwa Futuhat yang terjadi Itu terjadi Dengan baik Berjalan dengan baik Terkoordinasi Dengan baik Dan kemudian Memberikan Apa namanya Supervisi Memberikan Supervisi Mengawasi Mengawasi Dan memimbing Hasil Dari kemenangan Yang besar ini Karena Musa ingin Memastikan Ingin betul-betul Memastikan Tariq bin Ziyad Kemudian Bersama dengan Musa bin Nusair Alhamdulillah Beruntun kemudian Berhasil menahlukan Wilayah-wilayah Terutama di Andalus Bagian utara Sekarang masuk Spanyol Di bagian utara Ada Leon Leon itu di utara Ada Kostala Kostala Sekarang Kastila Kemudian Aragun Ada Aragun Terkenal Kemudian ada Kotlunia Kotlunia ini Katalan Terkenal sekali Kotlunia Katalan Katalan adalah Region Region Maksudnya Daerah besar Namanya Katalan Dan mereka punya Bahasa sendiri Bahasa Katalan Dimana kemudian Katanya Musa Banyak Kota-kota besar Itu menyerah Kalah Tanpa Peperangan Tanpa Ada Perlawanan Yang berarti Sehingga Kemudian Ketika Banyak Kota Itu berhasil Ditahlukan Dengan Damai Berhasil Ditahlukan Tanpa Perlawanan Karena Memang Kekuatan Mereka Kemudian Minim Sehingga Kemudian Jazirah Ini Semenanjung Andalus Ini Kemudian Itu berhasil Ditundukkan Ada Al-Qolim Al-Jabaliyah Kecuali Daerah Yang tidak Bisa Ditundukkan Itu adalah Jabaliyah Ada Al-Qolim Al-Jabaliyah Yaitu Daerah Pegunungan Al-Waqiyah Fishamal Al-Ghorbi Yang terletak Di Barat Laut Jadi Di kiri Atas Barat Laut Di mana Kemudian Para Pemuka Dari Bangsa Fisigot Para Pemuka Mereka Para Pemimpin Mereka Itu Kemudian Melarikan Diri Ke Arah Tersebut Disebutkan Mereka Kemudian Melarikan Diri Ke Arah Pegunungan Dan Kemudian Disitu Terdapat Tempat Perlindungan Yang Aman Bagi Mereka Sehingga Umat Islam Kemudian Tidak Bisa Menjangkau Mereka Begitu Juga Jumlah Mereka Kecil Karena Itu Sebagian Orang Sebagian Sejarawan Kemudian Memberikan Analisa Bahwa Barangkali Umat Islam Kemudian Meremehkan Jumlah Mereka Yang Kecil Karena Ternyata Jumlah Mereka Yang Kecil Nanti Itu Kemudian Pelan-pelan Berhasil Meluaskan Wilayahnya Ketika Kemudian Daulah Umawiyah Jatuh Tahun 132 Sekitar Sepertiga Dari Wilayah Andalus Sudah Dikuasai oleh Mereka Sehingga Cepat Perkembangan Mereka Ternyata Kemudian Cepat Sehingga Pada Masa Itu Ketika Kemudian Musa Bin Nusair Kemudian Di bawah Pimpinannya Panglimanya Adalah Tarik Berhasil Menaklukkan Wilayah Andalus Maka Sejak Itu Kemudian Andalus Menjadi Bagian Dari Wilayah Islam Dan Kemudian Umat Islam Bertahan Di sana Sampai Sekitar 7 Abatan Mereka Kemudian Baru Terusir Terakhir Kalau Tidak Sekitar Tahun 1492 Dari Kota Granada Dan Umat Islam Kemudian Ketika Berada Di sana Memberikan Peran Secara Keseluruhan Sehingga Keberadaan Umat Islam Di sana Itu Menjadi Berkah Bukan Hanya Bagi Umat Islam Tapi Juga Bagi Umat Manusia Secara Keseluruhan Kurang Lebih Seperti Itu Gambaran Yang Bisa Kita Berikan Tentang Bagaimana Musa Bin Nusair Ikut Serta Berangkat Ke Andalus Sekarang Kita Masuk Pembahasan Selanjutnya Tentang Maslama Bin Abdu Malik Pemirsa Yang Satu Dari Panglima Tersohor Pada Masa Kekhalifahannya Walid Bin Abdul Malik Kita Tahu Bahwa Maslama Ini Adalah Saudaranya Abdul Malik Saudara Sebapak Karena Berbeda Ibunya Dan Perannya Maslama Bin Abdul Malik Dikatakan Maslama Bin Abdul Malik Dan Jihad Melawan Romawi Karena Maslama Dikenal Dengan Jihad Melawan Romawi Karena Wilayah Kerjanya Itu Kemudian Terutama Mencakup Wilayah Yang Berhadapan Langsung Dengan Pasukan Pasukan Romawi Kita Lanjutkan Jadi Maslama Bin Abdul Malik Ini Jihad Itu Terus Berlangsung Terkenal Dengan Jihad Melawan Romawi Di Asia Sugro Dimana Kemudian Area Kerjanya Cakupan Kerjanya Cakupan Penahlukan Yang Dilakukan Itu Adalah Di Asia Sugro Asia Sugro Disebut Asia Kecil Kadang Asia Sugro Disebut Dengan Asia Minor Yang Dimaksud Terutama Itu Adalah Daerah Turki Sekarang Terutama Adalah Daerah Turki Sekarang Yaitu Semenanjung Anatolia Barangkali Ini Nanti Yang Kemudian Disebut Dengan Nama Ardurum Terkadang Istilahnya Yang Dipakai Kalau Zaman Sekarang Itu Adalah Bagian Dari Wilayah Turki Yang Berada Di Benua Asia Jadi Istilah Istilah Lain Istilah Lain Dari Asia Kecil Insya Allah Itu Adalah Terutama Bagian Dari Turki Yang Berada Di Benua Asia Itu Kurang Lebih Definisi Paling Mudah Untuk Menggambarkan Apa Itu Asia Kecil Apa Asia Asia Minor Kita Lanjutkan Sehingga Jihad Yang Terus Menerus Itu Hasil Pentingnya Yang Tercatat Adalah Bahwa Maslama Bin Abdul Malik Itu Berhasil Menaklukkan Banyak Dari Ma'akil Banyak Dari Benteng Benteng Al Muhim Yang Penting Dan Juga Markas Mereka Yang Penting Dan Benteng Benteng Mereka Yang Sangat Kuat Banyak Pertahanan Musuh Yang Kemudian Dikuasai Oleh Pasukannya Maslama Bin Abdul Malik Sehingga Maslama Bin Abdul Malik Bisa Membukakan Jalan Menuju Konstantinia Membukakan Jalan Menuju Konstantinia Maksudnya Untuk Menuju Konstantinia Itu Kan Banyak Wilayah Yang Harus Ditahlukkan Terlebih Dahulu Nah Maslama Dengan Jihad Yang Terus Berlangsung Tersebut Itu Berhasil Membukakan Jalan Menuju Konstantinia Agar Konstantinia Nanti Kemudian Lebih Mudah Untuk Dikuasai Meskipun Kemudian Jihadnya Maslama Ini Untuk Mencapai Tujuan Akhirnya Yaitu Penahlukan Konstantinia Dimana Rasulullah Kemudian Memberikan Kabar Bahwasannya Nanti Kota Tersebut Akan Dibuka Oleh Kau Muslimin Karena Memang Terdapat Beberapa Hadis Terdapat Hadis Yang Kemudian Menyebutkan Bahwa Umat Islam Nanti Kemudian Akan Dibuka Konstantinia Jadi Konstantinia Nanti Kemudian Akan Ditahlukkan Oleh Umat Islam Tapi Kita Tahu Bahwa Umat Islam Pada Masa Daulah Umawiyah Belum Bisa Mencapai Tujuan Tersebut Karena Baru Bisa Nanti Pada Masa Turki Usmania Tahun 1453 Hijri Kemudian Jadi Jihadnya Maslama Ini Berlangsung Dalam Rentang Waktu Yang Panjang Dari Masanya Walid Abdul Malik Kemudian Lanjut Ke Masanya Sulaiman Nanti Penggantinya Walid Abdul Malik Kemudian Juga Nanti Lanjut Masanya Umar Abdul Aziz Yang Menggantikan Sulaiman Bahkan Bisa 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 Bukan Masa Daul Umawiyah Tapi Kemudian Pada Masa Turki Usmani Wallahu Ta'ala Alam Bisawab Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Penutup Tentang Apa Yang Terjadi Pada Masa Khalifah Walid Bin Abdul Malik Rahimah Allah Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang Kita Akan Membahas Bab Baru Kita Akan Membahas Bab Baru Kita Akan Membahas Tentang Umar Bin Abdul Aziz Kita Akan Membahas Sedikit Mukaddimah Tentang Umar Bin Abdul Aziz Kita Akan Bahas Di Buku Kita Pembahasan Tentang Umar Bin Abdul Aziz Ini Ada Di Halaman 46 Kita Baca Bismillah Umar Bin Abdul Aziz Rahimah Allah Sanatis Awat Is'in Ila Sanah Mi'ah Wahid Jadi Umar Bin Abdul Aziz Rahimah Allah Jadi Masa Kekuasaannya Tahun 99 Sampai Tahun 101 Hijriah Kita Akan Membahas Dulu Tentang Bagaimana Umar Bin Abdul Aziz Ini Tumbuh Dan Bagaimana Umar Bin Abdul Aziz Derebutkan Katanya Musonef Umar Bin Abdul Aziz Adalah Seorang Tabi'in Yang Mulia Dimana Nasabnya Dia Adalah Umar Ayah Namanya Bin Abdul Aziz Kakaknya Namanya Marwan Bin Hakam Kemudian Lanjutan Nasabnya Adalah Abul Az Bin Umayyah Sehingga Dia Memang Kholifah Bani Umayyah Dan Dia Seorang Tabi'in Yang Masyur Umar Bin Abdul Aziz Sangat Masyur Sekali Ibunya Umar Adalah Umu Layla Bintu Aziz Umu Layla Bintu Aziz Bin Umar Bin Hotab Sehingga Sehingga Kemudian Kakeknya Umar Bin Abdul Aziz Dari Pihak Ibunya Itu Adalah Aziz Bin Abdul Muttalib Sehingga Kakek Buyut Dari Kakek Buyut Dari pihak Ibunya Umar Bin Abdul Aziz Adalah Umar Bin Khotob Sekali Lagi Umar Bin Abdul Aziz Nasabnya Bersambung Ke Umar Bin Khotob Itu Dari Pihak Ibunya Dari Pihak Ibunya Karena Ibunya Namanya Um Um Laila Kakek Umar Bin Abdul Aziz Namanya Asim Bin Umar Bin Khotob Berarti Kakek Buyut Umar Bin Abdul Aziz Adalah Umar Bin Khotob Tapi Dari Pihak Ibu Bukan Dari Pihak Bapak Ini Yang Penting Untuk Diperhatikan Dikatakan Tentang Umar Bin Abdul Aziz Asyajj Bani Marwan Asyajj Itu Luka Di Kepala Luka Di Kepala Dimana Kemudian Umar Itu Punya Luka Di Kepala Saya Tidak Tau Lukanya Disini Atau Disamping Jadi Dalam Riwayat Disampaikan Dalam Satu Referensi Disebutkan Bahwa Umar Bin Abdul Aziz Kenapa Disebut Asyajj Kalau Bahasa Kita Mungkin Bisa Dibilang Mungkin Codet Mungkin Seperti Codet Jadi Umar Bin Abdul Aziz Kenapa Kemudian Mukanya Itu Kemudian Ada Bekas Luka Karena Dia Ketika Kecil Dia Itu Kemudian Bermain Dengan Kuda Di Kandang Kuda Lalu Entah Gimana Ceritanya Kuda Codet Tapi Codetnya Bukan Seperti Codet Yang Identik Dengan Orang Jahat Codet Identiknya Orang Jahat Itu Kan Karena Sayatan Karena Habis rusuh Misalkan Atau Habis Tawuran Atau Apa Kalau Ini Umar Bin Abdul Aziz Luka Yang Ada Di Kepalanya Itu Karena Ditendang Oleh Kuda Bukan Karena Yang Lain Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Lahirnya Itu Di Kota Hulwan Helwan Sekarang Dianggap Disering Disebut Helwan Tahun 61 Hijriah Atau Ada Yang Mengatakan Pendapat Lain Bahwasannya Umar Bin Abdul Aziz Lahirnya Tahun 63 Hijriah Helwan Itu Berada Di Luar Kota Kohiro Sekarang Sudah Provinsi Sendiri Jadi Dia Termasuk Bagian Dari Kohiro Kubro Saya Tidak Afal Letaknya Di Utara Selatan Atau Di Barat Jadi Helwan Ini Termasuk Salah Satu Penyangga Kota Kohiro Sekarang Kemudian Rawal Hadith An Ba'di Sohaban Umar Bin Abdul Aziz Meriwayatkan Beberapa Hadis Dari Sahabat Dan Kemudian Juga Meriwayatkan Dari Kibar Tabi'in Nasha'afikan Fiyabihi Abdul Aziz Pada Awalnya Dia Tumbuh Pada Awalnya Umar Ini Tumbuh Di Bawah Asuhan Bapaknya Abdul Aziz Lalu Kemudian Abdul Aziz Ini Mengirimkan Umar Ini Anaknya Ke Madinah Untuk Apa Untuk Belajar Dari Masyayih Masyayih Yang Berada Di Madinah Karena Madinah Adalah Kota Ilmu Madinah Tempatnya Sahabat Madinah Tempatnya Tabi'in Madinah Tempatnya Hadis Berarti Karena Hadis Beredar Di Sana Terutama Kemudian Dan Umar Bin Abdul Aziz Ini Telah Hafal Al-Quran Ketika Dia Masih Kecil Dan Dia Kemudian Dikenal Sangat Dikenal Sangat Bertakwa Dan Derajat Ketakwaannya Dikenal Derajat Yang Agung Sebagaimana Dia Kemudian Diakui Keilmuannya Keilmuannya Itu Luar Biasa Sampai Kemudian Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Mengatakan Tentang Umar Bin Abdul Aziz Katanya Imam Ahmad Rahimahullah Aku Tidak Mengetahui Ada Satu Dari Tabi'in Yang Perkataannya Bisa Dijadikan Hujah Kecuali Perkataannya Umar Bin Abdul Aziz Aku Tidak Mengetahui Ada perkataannya Salah satu Tabi'in Yang bisa Dijadikan Hujah Kecuali Perkataannya Umar Bin Abdul Aziz Wallahu A'lam Barangkali Yang dimaksud Adalah Betapa Kemudian Perkataannya Umar Bin Abdul Aziz Ini Penuh Dengan Ilmu Bukan Berarti Kemudian Perkataan Tabi'in Yang lain Tidak Bisa Dijadikan Hujah Ini Barangkali Maknanya Yang dimaksud Adalah Bahwa Betapa Hujah Betapa Perkataannya Bisa dijadikan Sebagai Hujah Bukan Berarti Kemudian Perkataan Tabi'in Yang lain Tidak Bisa Dijadikan Hujah Ini Alas Sabilil Mithal Bukan Alas Sabilil Hasr Insyaallah Ini Sekedar Memberikan Contoh Bukan Kemudian Membatasi Hanya Perkataannya Umar Bin Abdul Aziz Aja Yang Kemudian Bisa Dijadikan Hujah Tidak Benar Kalau Seperti Itu Kalau Seperti Itu Otomatis Akan Perkataan Diterima Atau Tidak Itu Kemudian Dikaitkan Apakah Sesuai Dengan Al-Qur'ana Atau Sunnah Sehingga Ini Sebatas Memberikan Contoh Betapa Perkataannya Umar Bin Abdul Aziz Bisa Dijadikan Hujah Bukan Berarti Yang lain Tidak Bisa Dijadikan Hujah Seorang Tabi'in Yang Masyur Muridnya Abdullah Bin Abbas Dan Termasuk Mufasir Yang Masyur Mujahid Mengatakan Kami datang Kepada Umar Mengajarkan Kepada dia Umar Datang Kepada kami Kemudian Kami Ajarkan Kepada Umar Tidak Lama Kemudian Kami Belajar Dari Umar Sehingga Umar Kemudian Kurang Lebih Berarti Pemahamannya Cepat Allah Memberikan Taufik Kepada Umar Sehingga Umar Kemudian Cepat Cepat Faham Kita lanjutkan Bagaimana Kemudian Dia menjadi Gubernur Di Hijaz Dan Kemudian Perikih Hidupannya Di sana Perikih Hidupannya Umar Bin Abdul Aziz Di Hijaz Dan juga Bagaimana Dia Menjabat Sebagai Gubernur Di Hijaz Sudah Kita Sampaikan Sebelumnya Tapi Mungkin Perlu Kita Tegaskan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Hijaz Itu Adalah Makkah Dan Madinah Dan Wilayah Yang Sekitarnya Itu Kurang Lebih Hijaz Makkah Madinah Dan Sekitarnya Kala Musannif Lama Mata Walidhu Abdul Aziz Akhada Amuhu Abdul Malik Rahimahullah Ketika Bapaknya Umar Yaitu Abdul Aziz Meninggal Kalau Tidak Salah Meninggalnya Tahun 85 Semoga Saya Tidak Salah Akhada Amuhu Abdul Malik Rahimahullah Abdul Malik Abdul Malik Waktu itu Sebagai Khalifah Dan Kemudian Dia Dicampur Maksudnya Kemudian Dididik Bareng Dengan Anak Anak Abdul Malik Sendiri Dan Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Bahkan Banyak Diistimewakan Dari Anak Anak Abdul Malik Bin Marwan Sendiri Kemudian Banyak Mendahulukan Kemunakannya Ini Tadi Umar Ini Tadi Atas Anak Anak Sendiri Mungkin Karena Dia Melihat Banyak Kelebihan Yang Ada Pada Umar Bin Abdul Aziz Ini Tadi Tidak Hanya Itu Bahkan Kemudian Abdul Malik Ini Pamannya Kemudian Menikahkan Umar Dengan Anaknya Abdul Malik Yaitu Fatimah Namanya Sehingga Umar Bin Abdul Aziz Itu Menikah Dengan Sepupunya Sendiri Sehingga Umar Bin Abdul Aziz Menikahnya Itu Adalah Menikah Dengan Sepupunya Sendiri Kemudian Abdul Malik Ini Menunjuk Keponakannya Ini Tadi Yaitu Umar Ditunjuk Menjadi Gubernur Di Madinah Ketika Kemudian Abdul Malik R. Mangkat Meninggal Lalu Kemudian Yang Jadi Khalifah Adalah Walid Abdul Malik Maka Kemudian Walid Abdul Malik Bukan Hanya Menjadikannya Sebagai Gubernur Madinah Tapi Kemudian Menjadikannya Gubernur Sebagai Gubernur Di Wilayah Hijaz Secara Umum Berarti Mencakup Mekah Dan Wilayah Sekitarnya Dimana Kemudian Dia Menjabat Sebagai Gubernur Di Madinah Dari Tahun 89 Hijriah Sampai Tahun 93 Hijriah Maka Umar Ben Abdul Aziz Termasuk Orang Yang Paling Baik Bergaul Dan Termasuk Orang Yang Paling Adil Dalam Membuat Keputusan Ini Kelebihannya Umar Dan Dia Ketika Menghadapi Suatu Masalah Tidak Memutuskannya Sampai Mengumpulkan Fukuha Fukuha Yang Ada Di Madinah Jadi Umar Bin Abdul Aziz Ketika Menjabat Sebagai Gubernur Umar Itu Kemudian Memutuskan Masalah Dengan Bermusyawarah Terlebih Dahulu Dengan Para Ulama Ini Luar Biasa Dan Kemudian Bermusyawarah Dengan Mereka Meminta Pendapat Mereka Meminta Masukan Mereka Meminta Nasihat Mereka Dan Dia Tidak Keluar Dari Perkatanya Said Al-Musayyib Termasuk Tabi'in Kibar Termasuk Tabi'in Paling Bagus Termasuk Tabi'in Yang Paling Afdul Secara Ilmu Barangkali Said Al-Musayyib Yang Paling Afdul Meskipun Kita Jelas Mengetahui Bahwa Tabi'in Paling Afdul Itu Adalah Wais Al-Koroni Bukan Al-Koroni Tapi Al-Koroni InsyaAllah Yang Betul Al-Musayyib Al-Musayyib Kemudian Tidak Ada Satu Hal Yang Dikritik Darinya Illa Illa Mubalaghatuhu Fizzina Al-Mubahah Jadi Tidak Ada Hal Yang Dikritik Dari Umar Ben Abdul Aziz Kecuali Dia Mubalaghatuhu Fizzina Al-Mubahah Kecuali Dia Kemudian Berlebihan Dalam Membeli Perhiasan Yang Mubah Watib Dan Juga Kemudian Tip Apa Namanya Parfum Wal-Ihtiyal Filmasyya Dan Kemudian Cara Jalannya Itu Sombong Cara Jalannya Itu Kemudian Beda Jadi Memang Umar Ben Abdul Aziz Ini Ketika Awal-awal Ketika Awal-awalnya Dia Itu Kemudian Hidupnya Kemudian Mewah Hidupnya Kemudian Awalnya Itu Kemudian Mewah Pakaiannya Itu Pakaian-pakaian Yang Bagus Pakaiannya Itu Kemudian Pakaian-pakaian Yang Mahal Begitu Juga Kemudian Ketika Dia Memakai Parfum Itu Parfum Parfum Yang Mahal Bahkan Ada Satu Anekdot Ini Disebutkan Oleh Mahmud Syakir Rahimahullah Mahmud Syakir Mahmud Syakir Yang Dari Suriah Sejarah Yang Masyur Mahmud Syakir Kemudian Menyebutkan Kisah Umar Bin Abdul Aziz Ini Kemudian Suka Menggunakan Parfum Nah Parfumnya Dia Itu Sangat Kuat Umar Bin Abdul Aziz Kalau Baru Saja Lewat Dari Suatu Tempat Orang Tahu Bahwa Umar Itu Baru Saja Lewat Tempat Tersebut Kok Bisa Tahu Karena Parfum Bau Parfum Ketinggalan Bahkan Ada Cerita Yang Lebih Mengagetkan Lagi Jadi Kalau Umar Bin Abdul Aziz Pada Masa Itu Hendak Mencuci Bajunya Di Tempat Laundry Katakanlah Laundry Maksud Salah Di tempat Laundry Orang Yang Kemudian Disuruh Nyuci Jadi Nanti Ketika Banyak Orang Tahu Umar Bin Abdul Aziz Mau Nyucikan Bajunya Nanti Tukang Laundry Ini Bakal Didateng Datingin Oleh Orang Orang Bakal Datingin Oleh Orang Orang Untuk Apa Untuk Kemudian Ngambil Air Sisa Nyuci Bajunya Umar Bin Abdul Aziz Sangking Wanginya Sangking Wanginya Sehingga Air Sisa Cuciannya Itu Saja Itu Masih Wangi Jadi Pengharum Pakaiannya Itu Kemudian Masih Membekas Kuat Sehingga Orang Kemudian Rebutan Untuk Datang Ke Tempat Laundrian Bajunya Umar Bin Abdul Aziz Itu Zaman Ketika Dia Masih Jadi Gubernur Jadi Sampai Sebegitunya Begitu Juga Kemudian Cara Jalannya Sampai Kemudian Pada Masa Itu Dikatakan Bahwa Cara Jalannya Umar Itu Sampai Jadi Mode Ketika Dia Masih Muda Itu Awalnya Awalnya Umar Bin Abdul Aziz Seperti Itu Qolal Ahnaf Bin Qais Ahnaf Bin Qais Mengatakan Ahnaf Bin Qais Termasuk Tabi'in Al-Kamil Man Uddad Afawatu Wala Tu'addu Illa Min Killa Orang Yang Sempurna Itu Adalah Orang Yang Kekeliruannya Itu Bisa Dihitung Nah Dan Dihitungnya Itu Kemudian Karena Jumlah Kekurangannya Itu Sedikit Jadi Itu Katanya Ahnaf Bin Qais Maksudnya Bahwa Kita Tahu Bahwasannya Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempurna Manusia Itu Tidak Ada Yang Sempurna Dalam Artian Kemudian Tidak Ada Kesalahan Sama Sekali Itu Tidak Mungkin Tapi Itu 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 Definit Sempurna Itu Kurang Lebih Perkataannya Ahnaf Bin Qais Jadi Dia Tidak Dikritik Terkait Dengan Kezaliman Kecuali Satu Peristiwa Saja Satu Peristiwa Saja Yang Kemudian Sangat Membekas Dalam Kehidupan Dia Di Dimana Kemudian Dia Belakangan Sangat Menyesal Dia Kemudian Sangat Menyesal Dengan Apa Yang Terjadi Dengan Apa Yang Dia Lakukan Jadi Dia Sangat Menyesal Itu Karena Dia Mendapatkan Perintah Resmi Dari Khalifah Untuk Mencambuk Hubaib Bin Abdullah Bin Zuber Anaknya Abdullah Bin Zuber Namanya Hubaib Jadi Ada Laporan Masuk Kepada Walid Bin Abdul Malik Sebagai Khalifah Bahwasannya Hubaib Itu Melakukan Kesalahan Dimana Hubaib Ini Tinggalnya Di Madinah Sedangkan Gubernur Madinah Pada Waktu Itu Adalah Umar Bin Abdul Aziz Sehingga Khalifah Pada Waktu Itu Memerintahkan Kepada Umar Bin Abdul Aziz Untuk Mencambuk Hubaib Wa Mata Hubaib Min Ashar Dhurbi Tapi Tidak Lama Setelah Dicambo Hubaib Itu Kemudian Meninggal Sehingga Umar Itu Sangat Menyesal Padahal Dia Hanya Menjalankan Tugas Perintah Dari Atasan Tapi Itulah Kemudian Hal Ini Menjadikan Peristiwa Itu Sangat Membekas Dalam Kehidupannya Kemudian Maka Peristiwa Tersebut Itu Menjadi Tahawulan Kabiran Menjadi Titik Perubahan Berubah Drastis Kehidupannya Yang Sebelumnya Kemudian Kehidupan Yang Cenderung Mewah Bahkan Serba Mewah Menjadi Kehidupan Yang Sangat Sederhana Sekali Sangat Sederhana Sekali Sehingga Kehidupannya Kemudian Berubah Drastis Menjadi Kehidupan Yang Zuhud Kehidupan Yang War Kehidupan Yang Kemudian Dia Sangat Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Kemudian Hidupnya Betul-betul Berubah Betul-betul Kehidupan Berubah Drastis Tidak Seperti Sebelumnya Jadi Dia Kalau Dipuji Dia itu Kemudian Senantiasa Menjawab Bagaimana Kalian Memujiku Sedangkan Hubaib Itu Berada Di jalan Antaraku Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Umar Merasa Sangat Terpukul Dengan Kezaliman Yang Sudah Dia Lakukan Padahal Barangkali Dari Yang Kita Dapatkan Tuduhan Terhadap Umar Hanya Satu Itu Saja Itu Kemudian Dia Sangat Menyesal Bandingkan Dengan Kita Banyak Kemudian Kekurangan Diri Kita Dan Kemudian Kita Mungkin Gak Nyesal Nyesal Mungkin Sehingga Hal Itu Menunjukkan Betapa Umar Bin Abdul Aziz Itu Luar Biasa Kita Selesaikan Satu Pembahasan Tentang Umar Bin Aziz Tentang Kekhilafahannya Kita Baca Khilafatuhu Kekhilafahannya Umar Bin Abdul Aziz Istasyara Sulaiman Bin Abdul Malik Rahimahullah Wazirahu Al-Amin As-Solih Roja Bin Haywah Jadi Bagaimana Umar Bin Abdul Aziz Itu Ditunjuk Sebagai Khalifah Ini Ceritanya Kita Tahu Bahwa Khalifah Sebelum Umar Bin Abdul Aziz Namanya Sulaiman Sulaiman Itu Berkuasa Dari Tahun 96 Wafatnya Walid Tahun 96 Sampai Kemudian Tahun 99 Sekitar 3 Tahun Hampir 4 Tahun Nah Ketika Sulaiman Sebelum Wafat Dia Kemudian Meminta Pendapat Kepada Wazirnya Yang Soleh Dia Seorang Tabi'in Juga Namanya Roja Bin Haywah Roja Bin Haywah Sulaiman Minta Pendapat Kepada Roja Bin Haywah Sulaiman Meminta Pendapat Siapa Yang Kemudian Layak Untuk Ditunjuk Sebagai Khalifah Setelahnya Maka Kemudian Roja Bin Haywah Memberikan Saran Kepada Sulaiman Untuk Menunjuk Umar Bin Abdul Aziz Sebagai Khalifah Dan Kemudian Mengatakan Sesungguh Sesungguhnya Yang Yang Bisa Menjaga Khalifah Di Kuburnya Itu Adalah Ketika Dia Menunjuk Penggantinya Itu Adalah Orang Yang Soleh Karena Akan Menjadi Simpanan Kebaikan Yang Besar Bagi Dia Dan Akan Menafaat Di Kuburnya Itu Nasihatnya Roja Bin Haywah Maka Kemudian Sulaiman Bin Abdul Malik Kemudian Memutuskan Membuat Apa Namanya Keputusan Bahwa Umar Bin Abdul Aziz Itu Yang Menjadi Khalifah Penggantinya Dan Kemudian Menjadikan Khalifah Nanti Kalau Umar Bin Abdul Aziz Meninggal Itu Nanti Digantikan Oleh Yazid Bin Abdul Malik Lalu Kemudian Dia Menyetempel Kitab Dan Kemudian Meminta Kepada Bani Umayyah Sebagai Ahl Hal Sebagai Pemuka 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 Kerajaan Pada Masa Itu Pemuka Kekuasaan Pada Waktu Itu Bani Umayyah Untuk Berkumpul Lalu Kemudian Membayat Umar Bin Abdul Aziz Maka Kemudian Ketika Kholifah Suleyman Bin Abdul Malik Ini Meninggal Maka Raja Bin Haywa Kemudian Membacakan Surat Keputusan Atau Surat Warisan Dari Kholifah Suleyman Bin Abdul Malik Yang Baru Saja Mangkat Tersebut Maka Awalnya Mereka Menginggari Awalnya Mereka Marah Kemudian Mereka Pasrah Dan Kemudian Mereka Ridho Marah Karena Kemudian Betul-betul Mungkin Karena Kaget Tidak Menyangka Tapi Mereka Kemudian Bisa Menerima Ketika Umar Mendengar Hal Tersebut Berita Bawasnya Dia Ditunjuk Sebagai Kholifah Dan Ketika Dia Memastikan Ternyata Betul Seperti Itu Dia Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Dan Dia Kemudian Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Dia Jabatan Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Kembalikannya Orang zamanan sekarang Dapat jabatan Sujud Syukur Umar Umar Dapat jabatan Malah Mengatakan Inna Lillahi Wa Inna Ilayhi Roji'un Betapa Terbaliknya Dunia Baik Fa'addaha Musibatan Dan Umar Bin Abdul Aziz Menganggap Bahwa Kekilafan Itu Sebagai Musibah Sebagai Cobaan Sebagai Ujian Bagi Kehidupan Dia Dan Dia Kemudian Bahkan Tidak Bisa Bangkit Tidak Bisa Berdiri Tegak Diatas Kedua Kakinya Sendiri Kenapa Saking Takutnya Dengan Tanggung jawab Yang harus Dihadapi Jadi Dia Sangat Khawatir Di mana Kemudian Tanggung jawab Ini Sangat Besar Di mana Tanggung jawab Di hadapan Allah Tanggung jawab Kemudian Kau muslimin Secara keseluruhan Bagaimana Dia Kemudian Memertanggung jawab Dia Sebagai Pimpinan Mengbawahi Kau muslimin Mempertanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kela Lalu Kemudian Umar Benda Belazis Apa yang Dia Lakukan Dia Mengumpulkan Orang Lalu Kemudian Berkhutbah Di depan Orang Dan Kemudian Meminta Kepada Mereka Untuk Memaklumi Dia Untuk Memberikan Uzur Kepada Dia Dia Tidak Bisa Menjabat Jabatan Ini Itu Yang Dikal Lakukan Oleh Umar Dan Kemudian Umar Memberikan Apa Perintah Kepada Mereka Untuk Memilih Terserah Kalian Siapa Yang Kalian Pilih Ternyata Kemudian Apa yang Terjadi Mereka Tidak Mau Mereka Tidak Umar Harus Jadi Umar Harus Jadi Lalu Kemudian Mereka Membayang Umar Bin Abdul Aziz Rahimahullah Tahun 99 Hijriya Kebijakan Terpentingnya Umar Bin Abdul Aziz Musonif Menyebutkan Kala Musonif Umar Bin Abdul Aziz Sebagaimana Sudah Kita Sampaikan Ketika Dia Ditunjuk Untuk Menjadi Kholifah Maka Sebelumnya Dia berusaha Untuk Meminta Uzur Kepada Masyarakat Pada Waktu Itu Meminta Agar Jangan Dia Yang Dipilih Bahkan Menyarankan Agar Mereka Umat Islam Memilih Yang Lain Siapapun Yang Mereka Kehendaki Tapi Ternyata Kemudian Umat Islam Pada Waktu Itu Bersikeras Bahwasannya Dia Yang Harus Menjadi Pemimpin Musonif Disini Kemudian Menyebutkan Bahwa Ketika Umar Mendapati Bahwa Bahwasannya Jabatan Ini Tidak Bisa Tidak Harus Dia Pegang Mau Tidak Mau Harus Dia Pegang Dan Juga Kemudian Tidak Ada Jalan Untuk Lari Mau Tidak Mau Harus Dia Pegang Maka Dia Kemudian Bangkit Melaksanakan Tanggungjawab Ini Musta'inan Billah Dengan Isti'anah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Maka Umar bin Abdul Aziz Meskipun Kemudian Masa Kekuasaannya Itu Hanya Sedikit Hanya Sekitar Dua Tahun Lewat Maka Pada Masa Yang Sedikit Itu Kemudian Umar bin Abdul Aziz Setelah Menghasilkan Injazat Menghasilkan Prestasi Prestasi Dan Juga Menghasilkan Perbaikan Perbaikan Yang Besar Sehingga Meskipun Waktunya Pendek Tetapi Kemudian Keberkahan Itu Ada Sebagaimana Dikatakan Bahwa Keberkahan Itu Tidak Terkait Dengan Angka Keberkahan Itu Kemudian Tidak Terkait Dengan Jumlah Keberkahan Itu Tidak Terkait Dengan Waktu Tetapi Kemudian Keberkahan Itu Terkait Dengan Ukuran Yang Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mengetahui Ukuran tersebut Manusia punya Hitungan Angka Punya Hitungan Jumlah Tahun Waktu Dan seterusnya Tetapi Keberkahan Itu Adalah Hitungan Yang Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengetahui Tentang Hitungan Hitungan Tersebut Kemudian Sonif menyebutkan Khayyifuqa Marokhimahullah Bila'amal Al-Jalilah At-Talia Yang dilaksanakan Oleh Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah Beberapa Pekerjaan Yang Kemudian Bisa dilihat Pada Masanya Adalah Yang pertama Menjaga Baitul Mal Menjaga Baitul Mal Disini Maksudnya Adalah Bahwa Menjaga Fungsinya Bagaimana Kemudian Baitul Mal Itu Berfungsi Dengan Baik Dan Benar Sesuai Dengan Tujuan Adanya Baitul Mal Tersebut Musonif Menyebutkan Hal itu Kemudian Dia mulai Ketika Didatangkan Kepadanya Mawqibul Khilafah Iring-iringan Jadi Konvoy Maksudnya Jika Khalifa Pergi Biasanya Dia akan Diikuti Oleh Iring-iringan Ini Al-Muhib Yang kemudian Menggetarkan Mewah Dan Juga Kemudian Dibarengi Diikuti Konvoy Ini Ada Juga Disitu Adalah Kuda-kuda Yang Sangat Mahal Sekali Kemudian Juga Di dalam Konvoy Tersebut Itu Ada Zina Ada Kemudian Perhiasan Perhiasan Dihiasi Dengan Segala Macam Pernak-pernik Al-Fakho Wal-Fakho Dan Juga Kemudian Megah Jadi Kemudian Betul-betul Kemudian Mewah Betul-betul Kemudian Megah Betul-betul Kemudian Mahal Iring-iringan Yang Ada Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz Tersebut Lalu Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Melihat Kepada Iring-iringan Ini Waqaula Dan Mengatakan Masya'Allah Masya'Allah Tidak Ada Daya Upaya Tidak Ada Kekuatan Kecuali Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umar Kemudian Mengatakan Datangkan Kepadaku Bagulku Bagul itu Pertengahan Antara Kuda Dengan Kelabdaya Tengah-tengah Jadi Kemudian Hewan yang Sangat Sederhana Sekali Maka Kemudian Umar Memberikan Instruksi Bahwa Iring-iringan Tersebut Untuk Dijual Lalu Kemudian Hasil Penjualannya Uangnya Kemudian Dimasukkan Ke Baitul Mal Kau Muslimin Maka Umar Kemudian Memulai Dari Dirinya Memulai Kehidupan Yang Sederhana Dimulai Dari Dirinya Kemudian Tidak Hanya Itu Salah Satu Hal Yang Dilakukan Oleh Umar Abdul Aziz Adalah Dia Kemudian Meminta Istrinya Untuk Datang Dia Menemui Istrinya Yaitu Fatimah Bintu Abdul Malik Kita Tau Bahwasannya Fatimah Ini Adalah Sepupunya Sendiri Fatimah Ini Juga Adalah Putrinya Khalifah Sebagaimana Juga Kemudian Kita Tau Bahwa Jika Dia Sepupunya Berarti Dia Adalah Anak Pamannya Dan Pamannya Yaitu Abdul Malik bin Marwan Adalah Khalifah Sebelumnya Taib Apa Yang Dilakukan Oleh Umar Abdul Aziz Musanif Menyebutkan Jadi Apa Yang Dikatakan Oleh Umar Kepada Istrinya Umar Abdul Aziz Mengatakan Kepada Istrinya Memberikan Pilihan 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 Pertama Adalah Hidup Bersama Dengan Umar Resikonya Nanti Kehidupannya Akan Sempit Kehidupannya Kemudian Akan Susah Karena Kehidupan Yang Sangat Sederhana Pilihan 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 Kedua Jika Kemudian Minta Untuk Cerai Maka Umar Akan Menceraikannya Barangkali Fatimah Nanti Akan Mendapatkan Laki-laki Yang Kehidupannya Lebih Baik Daripada Umar Abdul Aziz Secara Materi Jadi Diberikan Dua Pilihan Tersebut Mau Hidup Sederhana Dengan Umar Atau Kemudian Hidup Atau Kemudian Diceraikan Silahkan Kalau Kemudian Memilih Laki-laki Lain Yang Lebih Kaya Lebih Makmur Hidupnya Namun Kemudian Fatimah Istrinya Umar Bin Abdul Aziz Kemudian Memilih Bersama Dengan Umar Bin Abdul Aziz Meskipun Kemudian Kehidupan Itu Sederhana Meskipun Kemudian Kehidupan Itu Sempit Secara Duniawi Lalu Kemudian Meminta Kepada Fatimah Untuk Kemudian Dia Menyerahkan Semua Perhiasan Semua Intan Permata Yang Kemudian Diambil Dari Baitul Mal Tanpa Hak Jadi Dilihat Kalau Memang Kemudian Dia Berhak Silahkan Kalau Kemudian Dia Tidak Berhak Maka Kemudian Silahkan Dikembalikan Sehingga Umar Kemudian Betul Betul Menjaga Menjaga Keluar Masuknya Uang Itu Kemudian Betul Betul Dijaga Betul Betul Kemudian Diatur Betul Diperhatikan Betul Betul Lalu Kemudian Fatimah Kemudian Menyerahkan Lalu Kemudian Tidak Lagi Memakai Dan Kemudian Diserahkan Ke Baytul Ma'al Sehingga Umar Sudah Memberikan Contoh Istrinya Sendiri Kemudian Sudah Memberikan Contoh Sehingga Kemudian Contoh Itu Dimulai Dari Atas Sehingga Kemudian Contoh Yang Bersih Dari Atas Sehingga Kemudian Umar Ketika Menerapkan Kebijakan Untuk Kemudian Berhati-hati Kaitannya Dengan Pendapatan Dan Pengeluaran Umar Itu Kemudian Memberikan Contoh Yang Baik Sampai Kemudian Ke Kebawah Maka Sebelumnya Umar Sendiri Itu Telah Kemudian Menyerahkan Telah Kemudian Meninggalkan Semua Harta Yang Dia Miliki Dari Harta-harta Yang Kemudian Tidak Legal Tidak Sesuai Dengan Aturannya Tidak Sesuai Dengan Aturan Lalu Kemudian Diserahkan Kepada Baitul Sehingga Umar Kemudian Memulai Dari Dirinya Memberikan Contoh Yang Yang Baik Sehingga Dia Memberikan Contoh Dari Dirinya Sendiri Dulu Sebelum Kemudian Menerapkan Kehidupannya Menerapkan Aturan Ini Bagi Yang Lain Sehingga Umar Itu Luar Biasa Dalam Masalah Hal Seperti Ini Lalu Kemudian Kebijakan Ini Diterapkan Kepada Keluarga Kerajaan Kepada Keluarga Bani Umayyah Sehingga Dia Kemudian Merakuan Ini Dari Lapisan Tertinggi Di Masyarakat Pada Masa Itu Kemudian Keluarga Keluarga Kerajaan Keluarga Raja Keluarga Keluarga Raja Lapisan Tertinggi Dari Masyarakat Pada Masa Tersebut Umar Bin Abdul Aziz Kemudian Mengambil Harta Yang Telah Diambil Oleh Keluarga Besar Bani Umayyah Dari Baitul Mal Atau Yang Mereka Ambil Dari Manusia Tanpa Dasar Yang Benar Jadi Umar Kemudian Memastikan Bahwa Uang Yang Diambil Oleh Daulah Umayyah Oleh Bani Umayyah Oleh keluarga Besar Kerajaan Itu Kemudian Uang Yang Legal Uang Yang Resmi Uang Yang Syari Bukan Kemudian Tanpa Hak Kalau Mereka Berhak Silahkan Kalau Kemudian Tidak Berhak Maka Umar Kemudian Mengambil Uang Tersebut Baik Baik Kemudian Mengambil Dari Baitul Mal Atau Kemudian Mengambil Dari Rakyat Maka Kemudian Umar Kemudian Mengambil 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 Taib Ilamakan Ihi As-sokhi Kemudian Mengembalikannya Uang-uang Tersebut Itu Dikembalikan Kepada Tempatnya Yang Benar Wasamaha Amwalul Mazalim Dan Kemudian Dinamakan Amwalul Mazalim Harta Harta Dari Yang Terzalimi Harta Dari Yang Terzalimi Maksudnya Harta Dari Uang Yang Tidak Benar Jadi Dikumpulkan Ma'an Nahum Tawass Salu Ilaihi Bikul Liman Yuhib Jadi Keluarga Besar Bani Umayyah Kemudian Berusaha Mencari Cara Agar Kemudian Umar Tidak Menjalankan Keputusan Ini Dengan Berbagai Cara Yang Bisa Mereka Lakukan Namun Umar Kemudian Tidak Memperdulikan Keinginan Mereka Tersebut Karena Umar Kemudian Ingin Memberikan Contoh Dari Keluarga Besar Penguasa Pada Masa Sehingga Kebijakan Yang Sangat Populer Tersebut Kebijakan Yang Sangat Mulia Tersebut Sesuai Dengan Agama Tersebut Itu Menjadikan Masyarakat Senang Dan Gembira Ketika Kemudian Mereka Melihat Kebijakan Yang Sangat Luar Biasa Ini Mereka Kemudian Sangat Bahagia Sangat Gembira Dengan Hal Ini Dan Mereka Kemudian Aman Mereka Kemudian Terjaga Dari Gezaliman Pada Masanya Umar Bin Abdul Aziz Rahimah Allah Sehingga Dengan Taufik Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Dengan Kebijakan Umar Maka Baitul Mal Kemudian Terjaga Dengan Baik Fungsinya Terjaga Dengan Baik Terkontrol Dengan Baik Berjalan Dengan Sangat Baik La Yungfikuhu Illa Fiturukihi Al Masru'ah Wasubulihi As-Sukhiha Dimana Kemudian Uang Yang keluar Dari Bayatul Mal Tidak Keluar Kecuali Di Saluran Yang Benar Di saluran Yang Legal Yang Benar Wasubuli As-Sukhiha Dan Juga Di jalan Yang Benar Sehingga Kemudian Uang Ketika Keluar Itu Jelas Keluarnya Untuk Apa Ketika Keluar Itu Juga Kemudian Jelas Uangnya Itu Fungsinya Untuk Apa Sehingga Kemudian Ketika Kebijakan Ini Diambil Maka Hasilnya Itu Kemudian Efektif Sehingga Hasilnya Fakathura Al-khoyr Sehingga Kemudian Kebaikan Itu Banyak Terjadi Karena Kemudian Uang Yang Ada Itu Efektif Betul-betul Kemudian Bermanfaat Tidak Ada Kemudian Istilahnya Mungkin Anggaran Mubadhir Karena Kemudian Anggarannya Tepat Sesuai Dengan Kebutuhan Sehingga Manfaatnya Terasa Sehingga Kemudian Manusia Itu Cukup Mereka Itu Kemudian Hidupnya Itu Cukup Meskipun Kemudian Cukup Itu Belum Tentu Kaya Belum Tentu Kemudian Kaya Tetapi Kemudian Mereka Hidupnya Cukup Mereka Hidupnya Tidak Berkekurangan Maksudnya Kemudian Keadilan Itu Betul-betul Luar Biasa Apa Namanya Keadilan Yang diterapkan Pada Masa Umar Itu Luar Biasa Sehingga Kemudian Mereka Hidupnya Cukup Salah Satu Sebab Ketidak Adilan Kan Berarti Ada Yang Tidak Tepat Terjadi Ada Penyelewengan Yang Terjadi Entah Kecil Atau Besar Maka Ketidak Adilan Terjadi Jelas Karena Penyelewengan Meskipun Sedikit Ataupun Banyak Sehingga Kemudian Wain Adam Al-Mukhtaj Sehingga Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz Itu Sampai Kemudian Kehidupan Mereka Pada Masa Itu Sampai Sejahteranya Mereka Pada Masa Tersebut Sampai Kemudian Sekali Waktu Gubernur Afrika Yaitu Gubernur Afrika Utara Pada Masanya Itu Mencari Orang Yang Membutuhkan Zakat Tapi Dia Tidak Ketemu Betapa Orang Kemudian Sudah Cukup Sehingga Monsonif Kemudian Menyebutkan Falam Yajid Fakat Agna Umar An-Nasa Sehingga Kemudian Umar Telah Mencukupkan Manusia Dari Karunia Dari Nikmat Allah Sehingga Mereka Hidupnya Cukup Mereka Hidupnya Sejahtera Tidak Ada Orang Yang Kemudian Membutuhkan Zakat Saking Saking Cukupnya Hidup Mereka Saking Kemudian Adilnya Umar Bin Abdul Aziz Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Baik Itu Kebijakan Yang Pertama Yaitu Menjaga Baitul Kemudian Yang Kedua Islahu Awzuh I Al Wulad Wal Umar Jadi Memperbaiki Keadaan Wulad Dan Juga Keadaan Umar Memperbaiki Keadaannya Pejabat Termasuk Juga Nanti Gubernur Jadi Kemudian Umar Memperbaiki Keadaannya Pejabat Hal Ini Adalah Sisi Yang Kedua Dari Kebijakan Terpuji Yang Dilakukan Oleh Umar Bin Abdul Aziz Umar Bin Abdul Aziz Itu Kemudian Betul-betul Memperhatikan Keadaan Para Pejabat Hatta Arafah Sehingga Kemudian Umar Tahu Betul Keadaan Mereka Itu Bagaimana Kecakapan Mereka Itu Apa Kekurangannya Kemudian Apa Kelebihannya Apa Jadi Umar Ingin Betul-betul Tahu Tentang Keadaan Dari Para Pejabat Yang Ada Di Bawahnya Sehingga Kebijakan Umar Untuk Menyelesaikan Masalah Barangkali Kemudian Sebagian Dari Mereka Kemudian Diberhentikan Oleh Umar Bin Abdul Aziz Sebagian Lagi Kemudian Diingatkan Dinasihatin Barangkali Ditegur Dan Kemudian Yang Dipilih Oleh Umar Sebagai Pejabat Kriterianya Adalah Pejabat Pejabat Yang Soleh Tetapi Pejabat Pejabat Yang Kuat Karena Memang Kemudian Saratnya Menjabat Adalah Kuat Dan Juga Soleh Kuat Dan Soleh Jika Jika Kemudian Kuat Dan Soleh Terjadi Maka Kemudian Itu Sudah Sarat Yang Bagus Untuk Kemudian Mendapatkan Amanah Sebagai Sebagai Penjabat Karena Itu Ketika Kisahnya Nabi Musa Kan disebutkan Kawiyul Amin Yang Kawi Yang Kuat Dan Amin Bisa Dipercaya Kuat Itu Kemudian Bukan Hanya Kaitannya Dengan Fisik Kuat Itu Kemudian Dalam Artian Kuat Memberikan Pengaruh Kuat Dalam Artian Kemudian Kuat Menebarkan Kebaikan Bukan Hanya Kemudian Kuat Secara Fisik Tetapi Kemudian Kuat Secara Mental Terutama Kemudian Sehingga Kemudian Umat Islam Pada Masanya Hidup Dengan Penuh Keadilan Dan Hidup Dengan Penuh Kesejahteraan Sehingga Kemudian Tidak Sedikit Orang-orang Kafir Itu Kemudian Justru Masuk Islam Justru Masuk Islam Ketika Kemudian Melihat Keadilan Yang Kemudian Dirasakan Oleh Umat Islam Di bawah Pimpinannya Umar Bin Abdul Aziz Sehingga Umar Itu Betul-betul Menampakkan Keindahannya Islam Sehingga Kemudian Mereka Orang Kafir Yang Tertarik Dengan Islam Tersebut Mereka Kemudian Bagaimana Mereka Mencintai Agama Ini Karena Melihat Keadilannya Karena Mereka Melihat Keagungannya Karena Mereka Kemudian Melihat Keindahan Dari Agama Ini Termasuk Termasuk Salah Salah Bukti Bahwasannya Umar Kemudian Selektif Dalam Memilih Pejabatnya Misalkan Dia Kemudian Memilih Gubernur Afrika Utara Adalah Ismail Bin Ubaidullah Bin Abul Mahajir Al Mahzumi Kita tahu Bahwasannya Kakaknya Abul Mahajir Al Mahzumi Itu adalah Salah satu Orang yang Pernah menjabat Sebagai gubernur Afrika Utara pada Masanya Antara Dia Kemudian Menjabat Gubernur Setelah Masanya Kalau tidak Salah Setelah Antara Masanya Uqbah Bin Nafi Kalau tidak Salah Abul Muhajir Al Mahzumi Karena Dia Kemudian Aslinya Seorang Buddha Abul Muhajir Nama Aslinya Dinar Dia Seorang Budak Tetapi Budaknya Itu Kemudian Penisbatannya Kepada Bani Mahzum Karena Dia Tuannya Kalau tidak Salah Maslama Bin Mahromah Kalau tidak Salah Tuannya Sehingga Kakeknya Abul Muhajir Namanya Dinar Itu Pernah Menjabat Sebagai Gubernur Afrika Utara Karena Tuannya Abul Muhajir Yaitu Maslama Bin Mahromah Kalau tidak Salah Kemudian Menjabat Sebagai Gubernur Mesir Pada Masanya Maka Ismail Ini Fakana Khustas Sirah Maka Ismail Ini Kemudian Perihidupnya Itu Baik Dan Pada Masa Hidupnya Kemudian Banyak Masuk Islam Umat Dari Barbar Sebagian Yang Kita Sampaikan Bahwa Barbar Bisa Dikatakan Sebagai Penduduk Yang Lebih Dulu Menempati Wilayah Afrika Utara Kita Mungkin Menghindari Istilah Penduduk Asli Karena Dilihat Dari Siapa Yang Datang Sulit Kemudian Untuk Menentukan Penduduk Asli Intinya Kemudian Mereka Lebih Dulu Datang Ke Barbar Sehingga Itu Salah Satu Hal Yang Dilakukan Oleh Umar bin Abdul Aziz Kemudian Jamaah Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Ini Muson Kemudian Menyebutkan Cerita Tentang Pejabat Yang Katanya Tidak Mencabut Jizyah Tidak Mencabut Jizyah Ta'ip Lalu Kemudian Dipecat Ta'ip Maka Ini Barangkali Kita Tinggalkan Karena Sebagaimana Dikatakan Oleh Seh Khalid Al-Ghoith Salah Satu Dosen Di Jamiah Umul Kuro Beliau Menyebutkan Bahwa Kisah Tentang Gubernur Bani Umayyah Yang Kemudian Masih Menerapkan Jizyah Ketika Kemudian Mereka Masuk Islam Ketika Sebagian Dari Umat Islam Sudah Masuk Islam Itu Tidak Benar Karena Itu Ini Mungkin Kita Kita Tinggalkan Karena Katanya Beliau Katanya Khalid Al-Ghoith Beliau Mengatakan Bahwa Tidak Benar Kalau Ada Riwayat Yang Menyebutkan Ada Gubernur Dari Bani Umawiyah Itu Yang Masih Menerapkan Jizyah Ketika Kepada Umat Islam Sendiri Itu Tidak Benar Kita Tahu Bahwa Jizyah Itu Diterapkan Kepada Orang Kafir Yang Tunduk Di Bawah Kekuasaan Islam Itu Jizyah Dalilnya Di Surat At-Tawbah Ayat 30 Kalau Tidak Salah Kalau Tidak Salah Di Ayat 30 Jadi Tidak Benar Hal Seperti Itu Tidak Benar Insyaallah Riwayatnya Tidak Tidak Benar Itu Dikatakan Oleh Khalid Al-Qaith Dosen Di Jamiah Umul Qura Insyaallah Kurang lebih Seperti itu Sehingga Pembahasan Tentang Kebijakan Yang Kedua Kita Cukupkan Sampai Batas Itu Saja Sekarang Kita Masuk Kebijakan Yang Ketiga Langsung Kita Langsung Bahas Tentang Ad-Dakwah Ilal Islam Wa Nashrul Amni Wal Futuh Kita Membahas Tentang Da'wah Ilal Islam Da'wah Da'wah Islam Taib Wa Nashrul Amni Dan Menyebarkan Keamanan Wal Futuh Dan Kemudian Futuhat Pembukaan Wilayah Musonef Menyebutkan Kanat Siasatul Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Al-Islam Al-Khali So'a Adhamu Da'wah Ilah Risalat Al-Islam Jadi Kebijakannya Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Itu Adalah Pada Hakikatnya Da'wah Islam Yang Sebenarnya Da'wah Islam Yang Luar Biasa Dimana Kemudian Kebijakannya Umar Bin Abdul Aziz Itu Adalah Menampakkan Hakikat Dan Menampakkan Keagungan Islam Menampakkan Keindahannya Islam Dimana Kemudian Orang-orang Kufar Ketika Melihat Keadilannya Islam Melihat Keagungannya Islam Melihat Kehebatannya Islam Mereka Kemudian Inbaharu Mereka Kemudian Terpukau Wa'akbaru Dan Kemudian Mengagung-ganggungkan Islam Sebagai Kemudian Mereka Tunduk Kepada Islam Mereka Kemudian Menerima Islam Sebagai Yang Terjadi Pada Penduduk Barbar Dan Juga Kemudian Penduduk Khorasan Ketika Kemudian Mereka Masuk Islam Tanpa Ada Peperangan Tanpa Ada Pertempuran Mereka Masuk Islam Dengan Kebijakannya Umar Bin Abdul Aziz Rahimahullah Yang Sangat Adil Usani Menyebutkan Wakana Min Asari Hadis Siasat Islami An Intas Saral Amnu Wa Inkato At Saurat Wal Izzir Rabat Hasil Dari Kebijakan Islam Ini Kebijakan Yang Luar Biasa Menunjukkan Hakikat Islam Ini Tadi Adalah Tersebarnya Keamanan Dan Kemudian Terputusnya Saurat Terputusnya Pemberontakan Dan Terputusnya Kegoncangan Kegoncangan Karena Gejola Karena Gejola Karena Kemudian Orang-orang Yang Memberontak Itu Tidak Punya Alasan Untuk Memberontak Tidak Punya Alasan Mereka Kita Tahu Bahwasannya Khalifah Itu Orang Yang Soleh Orang Yang Bertakwa Dan Semua Orang Mengakuinya Baitul Mal Terjaga Masalah Uang Kemudian Betul Betul Terjaga Rapi Para Pejabat Kemudian Itu Orang-orang Yang Soleh Para Pejabat Orang-orang Yang Adil Bahkan Kemudian Khawarij Yang Biasanya Itu Kemudian Susah Untuk Bisa Diam Karena Mereka Senantiasa Sering Bikin Onar Sering Sekali Bikin Onar Maka Mereka Kemudian Mereka Kemudian Tenang Tidak Bikin Ribut Pada Masanya Setelah Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Kemudian Apa Namanya Memunazorohi Mereka Kurang Lebih Bahasa Kita Mungkin Mendebat Mereka Memberikan Hujah Dan Kemudian Memunazorohi Mereka Kemudian Menjadikan Mereka Mereka Bisa Menerima Menjadikan Mereka Legowo Dengan Alasan Umar Sehingga Kemudian Umat Pada Masanya Hidup Dalam Keamanan Dan Juga Hidup Dalam Ketentraman Umat Umat Kemudian Nyaman Hidup Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz Kaitannya Dengan Fat Adapun Futuhat Peruasan Wilayah Kebijakannya Umar Adalah Untuk Menghentikannya Sementara Distop Dulu Sementara Alasannya Apa Sampai Kemudian Keadaan Daerah Daerah Itu Kemudian Itu Semakin Baik Dan Juga Keadaan Keadaan Dari Daerah Daerah Tersebut Itu Kemudian Islam Itu Kemudian Semakin Kuat Di Wilayah Tersebut Kalau Bahasa Bahasa Sebagian Orang Itu Mungkin Yang dilakukan Oleh Umar Ini Itu Mungkin Mirip Dengan Istilahnya Intensifikasi Barangkali Jadi Kalau Mungkin Kita Bicara Masalah Pertanian Kadang Kadang Ada Orang Kemudian Untuk Meningkatkan Produksi Pangan Misalkan Ada Istilahnya Intensifikasi Jadi Kemudian Bagaimana Kemudian Lahannya Sedikit Tapi Hasilnya Tetap Besar Produknya Semakin Berkualitas Jadi Umar Intinya Kemudian Ingin Meningkatkan Kualitas Keagamaan Dan Juga Kualitas Hidup Dari Wilayah Wilayah Yang Sudah Dikuasai Oleh Kau Muslim Sehingga Kemudian Perhatian Umar Kepada Perluasan Wilayah Dimana Itu Kaitannya Mungkin Bahasa Bahasa Pertanian Yang Mungkin Kita Sebutnya Ekstensifikasi Memperluas Wilayah Maka Umar Kemudian Lebih Memperhatikan Sisi Kualitas Berusaha Untuk Memperbaiki Kualitas Keagamaan Tentu Saja Dan Juga Kemudian Kualitas Hidup Dari Wilayah Wilayah Yang Berada Di Bawah Kekuasaannya Umat Islam Sekali Lagi Kebijakan Umar Itu Lebih Fokus Pada Peningkatan Kualitas Bukan Kemudian Peningkatan Jumlah Wilayah Atau Memperluas Wilayah Bukan Tapi Kemudian Peningkatan Kualitasnya Kemudian Kebijakannya Umar Juga Adalah Mengirimkan Utusan Kepada Maslam Bin Abdul Malik Yang Terkenal Dengan Jihadnya Di Konstantinopel Dimana Kemudian Maslam Bin Abdul Malik Ini Ngepung Konstantinopel Dalam Tentara Yang Sangat Banyak Sebenarnya Tapi Kemudian Memang Koddarullah Belum Berhasil Kebijakannya Umar Kemudian Meminta Maslam Bin Abdul Malik Untuk Mundur Untuk Tidak Melanjutkan Pengepungan Terhadap Konstantinopel Jadi Umar Bin Abdul Aziz Mengutus Kepada Pasukannya Maslamah Itu Dengan Makanan Yang Banyak Berusaha Untuk Memperhatikan Keadaan Mereka Dengan Apa Dengan Makanan Dengan Kuda Dengan Kendaraan Karena Keadaan Mereka Buruk Karena Kemudian Pengepungan Yang Begitu Lama Dan Mungkin Karena Ada Penyakit Yang Menimpa Mereka Pada Masa Masa Tersebut Begitu Juga Kemudian Umar Bin Abdul Aziz Memadamkan Apa Namanya Serangan Yang Dilakukan Oleh Bangsa Turki Kepada Wilayah Azerbaijan Kepada Wilayah Yang Terjadi Di Wilayah Azerbaijan Secara Ras Turki Sebenarnya Masuk Azerbaijan Itu Kemudian Memang Bangsanya Masuk Bangsa Turki Secara Umum Karena Bangsa Turki Itu Luas Sekali Bangsa Turki Karena Bangsa Turki Bangsa Yang Bangsa Yang Besar Negara Turki Sekarang Hanya Salah Satu Bagian Dari Mereka Saja Begitu Begitu Kemudian Umar Abdul Aziz Berhasil Mengalahkan Orang-orang Yang Membandel Pada Masanya Musonih Menyebutkan Meskipun Umar Abdul Aziz Telah Menghentikan Penahlukan Islam Untuk Sementara Waktu Fakod Fatah Namun Umar Abdul Aziz Memang Betul Tidak Membuka Wilayah Tetapi Umar Abdul Aziz Telah Membuka Begitu Banyak Hatinya Manusia Jadi Yang dilakukan Futuhat Oleh Umar Abdul Aziz Bukan Futuhat Kaitannya Dengan Wilayah Bukan Tapi Kaitannya Kemudian Membukakan Pintu Begitu Banyak Orang Dengan Hakikat Islam Dengan Indahnya Islam Lihat Dengan Kepada Agama Ini Waqaudahum Ilayhi Masrurin Dimana Kemudian Umar Abdul Aziz Berhasil Mengarahkan Mereka Berhasil Menggiring Mereka Untuk Kemudian Gembira Dengan Kebijakannya Yang Betul Mencerminkan Nilai Islam Yang Hakiki Dimana Kemudian Kebijakannya Umar Ini Betul Menampakkan Hakikat Islam Yang Cerah Hakikat Islam Yang Kemudian Membahagiakan Manusia Kita Selesaikan Tentang Zuhuduhu Wa taqwahu Wa khirsuhu Ala ra'iyyatihi Tentang Zuhudnya Kita Bahas Tentang Ketakwaannya Dan Kemudian Upayanya Untuk Memperhatikan Rakyatnya Kita Bahas Umar Itu Betul Berupaya Untuk Perhatian Kepada Rakyatnya Mencintai Mencintai Rakyat Dan Kemudian Lembut Kepada Rakyatnya Umar bin Abdul Aziz Salah satu Kebijakannya Adalah Memberikan Biasiswa Kepada Orang Yang Fokus Belajar Sehingga Biasiswa Kemudian Diberikan Oleh Negara Kepada Orang Orang Yang Memang Kemudian Tafarruk Fokus Untuk Belajar Dengan Biasiswa Yang Cukup Begitu Juga Kemudian Yang Dia Lakukan Adalah Memperbaiki Penjara Penjara Diperhatikan Memberikan Gaji Memberikan Tunjangan Bagi Tahanan Bukan Tahanan Bagi Tahanan Umar Bin Abdul Azir Juga Kemudian Melarang Untuk Mengingat Mereka Dan Juga Melarang Untuk Menyakiti Mereka Kecuali Dengan Hukuman Agama Yaitu Had Atau Juga Kemudian Hukuman Ta'zir Dimana Hukuman Ta'zir Itu Hukuman Yang Sifatnya Itu Dan Ukurannya Kembali Kepada Kebijakannya Pemerintah Kalau Had Kembalinya Kepada Aturan Islam Had Itu Misalkan Kalau Dia Zina Dan Sudah Mukson Nikah Syari Maka Kemudian Dia Harus Diraja Misalkan Itu Had Kalau Dia Belum Nikah Syari Berarti Kemudian Di Ini Apa Namanya Diasingkan Setahun Di Cambuk 80 Cambukan 100 Cambukan Dan Kemudian Diasingkan Setahun Insya Allah Seperti Itu Itu Had Kalau Ta'zir Hukuman Yang Kembali Kepada Kebijakan Pemerintah Ta'ip Umar Benda Aziz Kemudian Membangun Tempat Istirahat Khusus Bagi Musafir Gratis Jadi Seperti Membangun Penginapan Gratis Untuk Musafir Masya Allah Ini Jadi Kalau Kita Kemudian Menerapkan Aturan Islam Itu Luar Biasa Misalkan Kita Berusaha Untuk Memuliakan Tamu Selama Tiga Hari Nah Ini Insya Allah Bagian Dari Hal Tersebut Begitu Juga Kemudian Menanggung Orang Orang Tua Yang Sudah Lemah Dan Juga Orang Yang Membutuhkan Jadi Ini Luar Biasa Kebijakan Sisi Sosialnya Umar Benda Aziz Itu Luar Biasa Sebagaimana Dia Kemudian Duduk Untuk Kemudian Memeriksa Masalah Atau Perkara Di Mahkamah 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 Pengadilan Yang Sudah Tinggi Saya tidak Tahu Di sini Apa Mahkamah Konstitusi Atau apa Pokoknya Intinya Mahkamah Yang Sudah Tinggi Ada Mahkamah Biasa Ada Kemudian Istilahnya Mahkamah 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 Biasanya Digunakan Untuk Fungsinya Untuk Kemudian Menyelesaikan Pertikaian Yang Menyangkut Figur-figur Yang Penting Figur-figur orang besar sehingga yang menghadapi itu memang harus orang-orang yang bukan level-level biasa ada mahkamah biasa itu kemudian untuk menyelesaikan urusan yang biasa terjadi sehari-hari kemudian termasuk cerita mengenajubkan pada masanya Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa penduduk Samarkon Usbekistan sekarang itu mengeluh kepada Umar bin Abdul Aziz bahwasannya umat Islam pada masanya mereka itu umat Islam telah menaklukkan kota Samarkon dengan cara khianat lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz mengirimkan hakim mengirimkan hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut lalu kemudian penduduk Samarkon dari keputusan hakim ini keputusan hakim menentukan bahwa yang benar itu adalah penduduk Samarkon yang salah umat Islam sendiri padahal hakimnya itu hakim muslim jelas ya lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz melaksanakan keputusan dari hakim ini tadi maka umat bin Abdul Aziz kemudian menghormati kehakiman menghormati yudikatif ya kalau istilah sekarang dan memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan Samarkon orang Samarkon kemudian tajub dengan hal yang luar biasa ini mereka betul-betul gak percaya dengan hal seperti ini sehingga kemudian mereka enggan untuk meninggalkan umat Islam dan menuliskan kepada umalnya kepada pegawai-pegawainya jadi menuliskan kepada para umalnya bahwa jangan memberikan jabatan kecuali kepada ahlul Quran kecuali kepada orang yang ahlul Quran alasannya Umar bin Abdul Aziz fa'ilam yakun indahum khoyr fa'goyruhum awla allayakuna indahum khoyr alasannya Umar bin Abdul Aziz kalau ahlul Quran kemudian tidak punya kebaikan yang bukan ahlul Quran itu lebih tidak punya kebaikan lagi katanya Umar bin Abdul Aziz ngasih jabatan itu kepada ahlul Quran kalau ahlul Quran dianggap tidak punya kebaikan maka yang bukan ahlul Quran lebih layak untuk tidak dianggap baik sehingga kesimpulannya bahwa ahlul Quran itu orang yang lebih layak untuk diberikan jabatan baik Umar bin Abdul Aziz kemudian juga menginginkan untuk memuliakan kaum muslimin dan mengangkat derajat mereka sehingga dia memerintahkan jangan sampai orang kafir itu kemudian naik markab iz naik kemudian markab iz apa namanya kendaraan yang mulia dan untuk tidak memakai pakaiannya ulama dan juga kemudian tidak boleh bagi mereka untuk memegang senjata mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq kepada kita untuk bisa menadani peladan yang mulia dari umat islam yang terdahulu semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam hal tersebut kemudian dalam banyak menaaf subhanaka Allahumma wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh